Durjanak Satria Jilid 14. Sekuatnya Ting Tiaumin menahan darahnya yang hampir tersembur, ucapnya dengan parau, sute, awasi perempuan siluman itu. Ia berniat menempur Alcuyung satu lawan satu, maka Kambui disuruh mengawasi Bok Himhem agar tidak mengganggu konsentrasinya. Pada muka Kukan tidak ada belangnya, apanya yang perlu diawasi Bok Himhem berolok-olok dengan tertawa. Mendadak cahaya perak menyilaukan mata, Ting Tiaumin dan Kambui serentak sudah melolos pedang. Ada kontak batin di antara kedua saudara seperguruan, yang mereka gunakan sama Tui Hang Kiam Hoat. Cuma lawan yang seharusnya dituju Kambui telah berlawanan dengan kehendak Seng Suheng. Jika pedang Ting Tiaumin terus menusuk ke arah Alcuyung, sasaran yang ditusuk Kambui bukan Bok Himbin melainkan juga Alcuyung. Jadi Kambui juga mengincar lawan yang sama dituju Ting Tiaumin, malahan serangannya mendahului Seng Suheng. Maklumlah, dengan kedudukan mereka, dalam keadaan biasa tidak nanti mereka main dua lawan satu. Tapi sekarang urusan luar biasa. Alcuyung juga bukan lawan empuk. Kambui sudah tahu kelihayan Alcuyung, ia merasa khawatir bila Seng Suheng sendirian menghadapi lawan tangguh. Maka ia mendahului bertindak dan begitu menyerang lantas menggunakan jurus Hongya Tian Chi atau angin mendesir dan kilat berkelebat. Dari nama jurusnya dapat dibayangkan inilah jurus serangan yang cepat lagi ganas. Haha, Tian Esa Akiyam Hoat tidak lebih juga cuma begini saja Eje Alcuyung dengan tergelak berbareng golok sabitnya juga sudah dikeluarkan. Dia baru saja beradu pukulan dengan Kambui, diketahuinya kekuatan Bui masih jauh di bawahnya, maka ia yakin dengan mudah lawan dapat ditundukannya. Ia poter goloknya dengan kencang, menurut perhitungannya, bila pedang kilat Kambui itu masuk garis pertahanannya, maka sekali balas serang dapatlah ia merobohkan Kambui. Tak terduga perhitungannya ternyata juga meleset. Serangan Ting Tiaumin yang lebih belakang justru tiba lebih dulu, belum lenyap suara tertawa Alcuyung tadi, seret, tau. Lahu pedang Ting Tiaumin menyambar tiba dari arah yang tak terduga, keruan Alcuyung dibuat kerepotan. Kret, tanpa ampun pundak kiri Alcuyung tertusuk. Namun ia memang lihai, golok berputar, serangan Kambui sempat ditangkisnya. Diam-diam Ting Tiaumin serasa sayang, sebab serangannya tadi menurut perkiraannya dapat menembus tulang pundak lawan, namun tidak berhasil. Hehehe, bagus disuguh arak kalian tidak mau minum, terpaksa harus kupaksa kalian racun, seru bok himhem dengan terkekeh. Mendadak jarinya menyelentik, setitik asap tipis lantas menyambar ke tengah cahaya golok dan sinar pedang, itulah asap bius yang dibuat dari ganja, untuk imiting Tiaumin dan Kambui tidak mempunyai obat penawarnya. Cepat Tiaumin menahan napas, secepat kilat ia menusuk beberapa kali. Alcuyung dijari juga terhadap serangan hebat itu dan terpaksa men mengelak. Mendadak Tiaumin melompat mundur sambil berteriak, untuk membalas dendam, sepuluh tahun lagi juga belum terlambat. Sute, mari kita pergi. Kambui sempat mengisap sedikit asap itu, kepalanya pusing serupa orang mabuk, ia tahu kelihayan asap itu dan tidak berani bertempur lagi, terpaksa menuruti anjuran Seng Suheng. Hehehe, memangnya kalian ingin kabur teriak Alcuyung dengan terbahak. Betapapun kalian lari juga takkan terlepas dari cengkeramanku. Waktu Tiaumin berdua lari keluar tenda ternyata kuda mereka sudah hilang seekor, sisa seekor itu pun kelihatan tidak sehat, mulut berbusa dan megap-megap. Selagi Doi bermaksud merampas kuda lawan, namun Alcuyung dan Bok Himhem keburu mengejar keluar. Diam-diam Boi mengeluh. Tiba-tiba Bok Himhem berteriak dengan gemas, wah, sungguh nenek 80 tahun dikerjai anak kecil, tak terduga kita bisa dikibuli siowye auli itu. Kiranya kaki belakang kuda mereka dituples jarumah oleh liong lengcu, dipandang dari luar tidak ada sesuatu tanda, tapi baru lari beberapa langkah kuda lantas amruk. Lega juga hati Ting Tiaumin, segera ia mengeluarkan ginkang tinggi petoh kansian atau delapan langkah memburu tonggret, dalam sekejap sudah setengah li jauhnya. Kambui segera menyusul kencang di belakang Seng Suheng. Terkejut juga Bok Himhem melihat kecepatan lari orang setelah terluka parah. Alcuyung mendengus, baik, biar coba kita berlomba ginkang, Umpama hari ini tidak dapat kususulmu, besok juga pasti akan kususul. Besok tidak dapat masih ada lagi hari lusa. Memangnya dapat kau capai Tian San. Ucapannya ini bukan cuma omong kosong atau gertakan belaka. Kalau bicara ginkang memang Ting Tiaumin lebih tinggi daripada Alcuyung, tapi Alcuyung cuma terluka ringan dan tidak berpengaruh terhadap tenaganya, sebaliknya Ting Tiaumin terluka dalam cukup parah, bila jangka panjang jelas tidak tahan. Dalam tiga hari jelas takkan sampai di Tian San, mungkin dalam waktu tiga hari ia akan amruk-aam diri. Mula-mula memang Ting Tiaumin dapat meninggalkan musuh jauh di belakang malahan bayangan pun tidak terlihat lagi. Sute, mari kita lari ke dua jurusan, kata Tiaumin. Bui paham maksud Seng Suheng, yaitu suruh dia menyelamatkan diri sendiri, maka ia menggeleng, sahutnya tegas. Sesama saudara seperguruan harus hidup semati menghadapi bahaya. Baik jika begitu, marilah kita pasrah nasib saja, kata Tiaumin. Setelah berlari lagi sekian jauh, tiba-tiba terlihat Leong Lengcu datang dari depan menyongsong mereka, Kambui berteriak dengan gusar. Semua gara-gara musyao Yee Auli ini yang membuat susah Suhengku. Eh eh kalian jangan marah dulu, dengarkan titik selagi Lengcu hendak memberi penjelasan, tahu-tahu pergelangan tangannya sudah dicengkeram Ting Tiaumin. Lengcu berteriak, meski kucuri kuda kalian, tapi juga telah membantu kalian, masa kalian tidak tahu aturan. Bagus, coba katakan, bantuan apa yang kau berikan kepada kami teriak Tiaumin dengan gusar. Masa kalian tidak tahu, kuda tunggangan Alcu dan perempuan siluman itu justru aku yang membuatnya cacat, kata Lengcu. Hah, cuma begitu saja kau bilang membantu kami teriak Bui Gusar, seekor kuda kami telah kau curi seekor lagi mati keracunan, jelas sengaja hendak kau paksa kami bertarung dengan kedua siluman itu agar gugur bersama. Hektomeker, masih muda belia usiamu, tapi caramu sudah sekeji ini. Sialan, usiamu sendiri sudah tua, mengapa tidak tahu urusan jengek Lengcu? Jika ada maksud jahatku, mengapa aku tidak kabur sendiri saja, dan putar balik untuk mencari kalian? Kambui melenggong, katanya kemudian. Siapa tahu isi hatimu baik atau busuk? Kau kembali ke sini bukan mustahil lantaran kamu sendiri menyadari tidak mampu lolos lagi, jengek Ting Tiaumin. Betul jika kali ini tidak dapat menandingi kedua keparat itu, jelas aku pun tidak dapat lolos, kata Lengcu. Tapi apakah kau tahu sebab apa aku tidak dapat kabur? Coba kalian melihatnya ke sana. Benar juga, setelah mereka maju lagi tidak jauh, terlihat di tepi jalan ada seekor kuda mati, jelas itulah kuda tunggang Anting Tiaumin. Nah, sekarang tentu kalian paham bukan? Aku serupa kalian, juga dikibuli perempuan siluman itu, kata Lengcu. Kuda kalian diracuni dia, setelah kucuri kudamu ini, hanya beberapa hari saja ku lari, lalu racun bekerja dan kuda mati. Memang betul sengaja ku tinggalkan kalian, tapi sekaligus kuda kedua bangsat itu juga ku bikin cacat, hal ini berarti sedikit banyak telah ku bantu kalian, bukan? Melihat gelagatnya, tampaknya kalian telah dikalahkan mereka bukan? Siapa bilang kami kalah bantah kambui? Kami cuma kena sergapan perempuan siluman itu. Perempuan siluman itu mahir menggunakan racun, barangkali kalian telah mengisap obat biusnya, begitu tanya Lengcu. Bubi mengangguk. Jangan khawatir, aku punya obat penawar, ucap Lengcu pula. Aku tidak mau, kata Tiaumin dengan gusar. Engkau sedemikian kepala batu, memangnya sengaja cari mati, kata si nona. Obat penawarmu tidak berguna bagiku, kau pabam tidak sahut Tiaumin gusar. Mengapa tidak berguna tanya Lengcu? Sudahlah, jangan banyak omong, aku tidak menghiraukan mati hidup lagi, tapi juga takanku lepaskan dirimu. Maklumlah, Tiaumin terluka dalam cukup parah, satu-satunya jalan selamat baginya adalah semoga selekasnya dapat pulang ke Tian San sebelum racun bekerja. Meski harapan ini sangat tipis, namun makin mendekati Tian San tentu akan makin baik baginya. Ia mendapat tugas menangkap N.I.Yoyam, sedang Leng Lengcu termasuk komplotan N.I.Yoyam, tentu saja ia tidak mau melepaskan nona itu. Cuma ia pun mafhum Leng Lengcu memang tidak bermaksud jahat padanya, sebab itulah ia berkata, Sute, betapapun Xiao Ye Auli ini tidak berani mencelakai kita, aku tidak sudi menerima kebaikannya, boleh Sute terima saja obat penawarnya. Leng Cu tidak tahu bahwa obat penawar sendiri itu memang tidak berguna bagi Teng Tiaumin, katanya dengan mendongkol, kalau tidak mengingat diri kakak yang mustahil ku peduli mati hidupmu. Setelah Leng Cu memberikan sebutir obat kepada Kambui, segera Tiaumin mencengberam lagi pergelangan tangannya. Obat yang diberi Leng Cu itu adalah obat penawar Sinsian Wan, meski asap yang diisap Kambui itu dibuat dari ganja oleh Bok Him Him, biarpun kadar racun tidak sama, namun tergolong sejenis, apalagi yang diisap Kambui hanya sedikit saja, maka habis minum pil pemberian Leng Cu, dalam waktu singkat saja tenaganya pulih dan semangatnya segar. Teng Tiaumin berlari secepatnya, setelah sekian jauhnya, karena harus menyeret Leng Leng Cu, mau tak mau napasnya terengah-engah. Su Heng, serahkan saja kepadaku si Oye Auli ini, kata Kambui. Belum lagi Tiaumin menjawab, tiba-tiba terdengar suara alat tiup yang sayup-sayup merdu bagai keluh kesah seorang gadis. Kambui melengak, Ho, siapakah yang sedang meniup seruling gelagah apakah mungkin Said, adik keempat. Batang gelagah yang khusus tumbuh di tepi danau di puncak Tiansan itu memiliki suara yang nyaring merdu, dapat berkumandang jauh daripada batang gelagah umumnya. Di antara keempat murid utama Tiansan, murid keempat, yaitu Pek Kianseng paling gemar meniup seruling gelagah semacam ini. Dari suara seruling sekarang dapat dirasakan oleh Kambui bahwa Iwakang peniupnya pasti tidak lemah, maka disangkanya Pek Kian sengadanya. Tidak, bukan Said, kata Tiaumin. Meski Said suka meniup seruling, tapi dia takkan membawakan lagu semacam ini. Coba, kau dengarkan, suara serulingnya merdu merayu, sepantasnya peniup seruling itu seorang perempuan. Kiranya lagu yang dihawakan peniup seruling itu adalah lagu rakyat gembala yang paling populer, yaitu nyanyian musafir kaum pengelana. Bui coba mendengarkan dengan cermat, katanya kemudian, ya, betul. Tapi batang gelagah itu hanya terdapat di Tiansan kita, meski peniup seruling itu bukan Said, ku yakin pasti murid perempuan perguruan kita. Eh, siapakah murid perempuan perguruan kita yang menguasai wekang setinggi itu? Belum teringat olehnya siapa peniup seruling itu, mendadak liong lengcu mendahului berteriak, Ling cici, ling cici. Lekas bemari. Rupanya ia pernah mendengar ling pengji meniup seruling gelagah dengan lagu yang sama. Peniup seruling itu memang betul ling pengji adanya. Baru saja lenyap suara seruling, menyusul lantas terdengar suara suitan panjang, ternyata yang datang bersama ling pengji adalah Ki Tiang Hong. Ling pengji terkejut melihat lengcu diseret ling tiaumin, cepat ia berseru, Hi, Ting Su Siok, Nona Liong ini bukan orang busuk. Meski ia pernah berbuat sedikit kesalahan dengan membantu N.I.O. Yam, tapi bukan dia yang bertanggung jawab, hendaknya kau lepaskan dia. Tiaumin mendengus dan tetap mencengkeram pergelangan tangan Liong Leng Chu, tanpa bicara ia terus lari lewat di depan ling pengji. Tentu saja keadaan menjadi serba kikuk, ling pengji merasa riku sendiri. Maklumlah, biasanya ling pengji bergaul baik dengan siapapun, di antara angkatan tua perguruan sendiri, kecuali Ciok Tianhing yang kurang puas padanya gara-gara urusan lamaran anaknya yang tidak terkabul, tokoh Tian San yang lain umumnya sangat sayang padanya, malahan Ting Tiaumin memandangnya serupa kemenakan sendiri dan tidak pernah kasar padanya. Siapa tahu ucapan ling pengji tadi sama sekali tidak dijawabnya, bahkan tidak digubrisnya, tentu saja nona itu merasa malu. Pengji tidak tahu bahwa saat itu Ting Tiaumin dalam keadaan payah, ia harus bertahan sekuatnya untuk bisa berlari ke depan, bicara baginya berarti harus membagi tenaga. Jadi dia mempunyai kesulitan yang tidak diketahui ling pengji. Ki Tiang Hang merasa heran juga melihat kelakuan Ting Tiaumin itu, kalau ling pengji tidak digubrisnya, masakah aku pun tidak disapa? Cuma Ki Tiang Hang memang lebih luas pengetahuannya daripada ling pengji, dari gerakan Ting Tiaumin yang agak berat segera dapat dilihatnya ada sesuatu yang tidak beres. Ia terkejut dan cepat tanya, Kam Heng, apa yang terjadi? Apakah Ting Su Heng terluka? Betul, sahut bui. Ada dua musuh sedang mengejar kemari, harap Engka suka bantu menahan mereka sebentar. Ia khawatirkan keadaan Ting Tiaumin, maka sambil bicara ia tetap menyusul ke sana. Kedua siluman itu yang lelaki bernama Al Chuyung dan beberapa kali pernah membuat susah ini Yeoyam, seru liong. Leng Chu. Dan yang perempuan itu bernama Bok Him Him, dia mahir menggunakan racun, hendaknya Ki Tai Hiap waspada. Dimanakah Nyeoyam cepat Ki Tiang Hang menegas? Entah bisa jadi telah dicelakai mereka, sahut Leng Chu. Mestinya Ling Pengji merasa sangsi apakah harus meimburu ke sana untuk merawat Seng Su Syok atau tinggal saja untuk membantu Ki Tiang Hang? Setelah mendengar keterangan Liong Leng Chu itu, ia pikir Kam Su Syok tampaknya tidak terluka sehingga dia tentu sanggup menjaga Ting Su Syok. Ki Tiang Hang tahu maksudnya, katanya. Jangan gelisah Nona Liong itu mungkin minta ku basmi kedua siluman itu. Ia tahu aku ayah angkat Ten Yeoyam, maka membesar-besarkan urusan anak Yam. Kau tahu kepandaian anak Yam tidak lemah, orangnya juga cerdik, aku tidak percaya dia dapat dicelakai orang semudah itu. Hati Pengji Rada Legat, katanya, Ki Syok Syok sebentar hendaknya kau tawan salah seorang lawan itu. Kutahu apa yang harus kulakukan, kata Ki Tiang Hang dengan tertawa. Itu dia mereka sudah datang. Benar juga, Al Chuyung dan Bok Himhem ledang berlantiba, mendadak seorang membentak. Berhenti. Aneh juga, Al Chuyung yang biasanya tidak gentar terhadap siapapun, demi mendengar bentakan itu, leperti mendapat titah raja, seketika ia berhenti. Kiranya Ki Tiang Hang menggunakan ilmu Sai Chu Hang yang liai, semakin kuat Tiwakang semakin keras pula daya reaksinya. Al Chuyung adalah murid padri Tian Tiok, tentu saja ia kenal betapa liainya ilmu Sai Chu Hang yang juga berasal dari kalangan Buddha itu. Ki Tiang Hang juga heran melihat lawan dapat berhenti tanpa cedera, ia pikir pantas juga Ting Tiaumin dikalahkan, ternyata lawan ini memang lain daripada yang lain. Al Chuyung kenal Ling Pengji, tapi tidak tahu siapa Ki Tiang Hang. Ia pikir ilmu silat si nona di bawah ini. Jika aku dibantu Bok Himhem, tentu takkan dikalahkan kedua lawan ini. Segera ia bertanya, siapakah anda, mengapa merintangi jalan kami? Tidak perlu kau tahu siapa diriku, aku cuma ingin tanya satu hal padamu, jawab Ki Tiang Hang. Urusan apa jawab Al Chuyung? Apakah kamu ini yang pada 11 tahun yang lalu itu pernah menawan N.I.O. yang itu? Kalau betul mau apa jawab Al Chuyung dengan angkuh? Tidak mau apa-apa, aku cuma minta kau lepaskan N.I.O. Yam dan segera ku lepaskanmu pergi, kata Ki Tiang Hang. Hah, lucu, jawab Al Chuyung dengan terfawa. Dari mana ku tahu N.I.O. yang berada di mana? Kutawan dia, itu kejadian 11 tahun yang lampau bocah itu sangat licin, sudah lama dia kabur. Tidak perlu omong koseng di depanku, yang benar sekarang Liong Leng Chuyung sedang kau incar bukan? Ia bilang padaku, katanya N.I.O. yang sudah tertawan lagi olahmu, kata Ki Tiang Hang. Hah, masa kau percaya kepada ocehan si O.I.O. itu hem-hem terbahak? Benar apa tidak? Sedikitnya kawanmu ini memang pernah membuat susah N.I.O. yang cukup untuk urusan ini saja harus ku minta pertanggungan jawab kawanmu ini. Anda tampaknya bukan orang Tian San Pai, mengapa kau bela murid buangan Tian San Pai? Tanya Al Chuyung. Ki Tiang Hang membentak, aku justru ingin ikut campur urusan ini, bukan cuma ikut campur dan aja, bahkan kularang kamu bertingkah di kaki gunung ini. Nah, kau mau apa? Tiba-tiba Bok Himhem berkata, ah, ku tahu, rupanya engkau inilah ayah angkatan I.O. yang, Ki Tiang Hang. Betul? Asal kau tahu saja, jawab Ki Tiang Hang. Jika kamu tidak ikut ramat oleh perbuatannya hendaknya lekas enyah dari sini. Bok Himhem sudah terbisa disegani orang, dia bini muda kesayangan Pek Toh San Chu, belum pernah dihina orang seperti sekarang. Meski ia sadar ilmu silatnya tidak dapat menandingi Ki Tiang Hang mau tak mau ia menjadi marah juga. Segera ia menjengek, Hektometer, apakah kau tahu siapa aku ini? Betul, mungkin kepandaianku bukan tandinganmu, tapi tokoh yang lebih lihai juga tidak sedikit yang pernah kulihat. Ingin ku katakan padamu, tokoh-tokoh lihai itu pun tidak terpandang sebelah mata oleh suamiku, apalagi dirimu. Jika kau berani menganggu seujung rambutku, mustahil suamiku takkan membinasakanmu. Hahaha, siapakah suamimu seru Ki Tiang Hang dengan tertawa? Bukankah orang ini gendakmu, rupanya kau masih mempunyai suami lagi? Muka Himhem menjadi merah, teriaknya, kakak Yung, lekas turun tangan, akan ku bantumu, takut apa lagi? Tiba-tiba Alcu Yung berkata, tidak perlu terburu-buru, biarlah kita pakai aturan dulu baru kemudian menggunakan kekerasan. Nah, Ki Tiang Hang, apakah benar kau ingin tahu keadaan N.I.O.Y.M.? Mau kau katakan jengek Tiang Hang? Baiklah, biar ku katakan terus terang padamu, anak angkatmu itu sudah terbunuh oleh Tai Hwee Chong Kan Ogotai. Sungguh kejutling pengji tak terkatakan, seketika tubuhnya sempoyongan. Ki Tiang Hang juga melenggong demi mendadak mendengar berita buruk itu meski pada dasarnya ia tidak percaya kepada keterangan orang. Kesempatan bagus ini tidak dilewatkan oleh Alcu Yung, segera ia melancarkan pukulan dasyat ke arah Ki Tiang Hang. Rupanya ia sengaja membuat berita dusa untuk mengacaukan pikiran lawan, lalu menyergapnya. Cepat Ki Tiang Hang mendorong pengji ke samping, berbareng telapak tangan kanan menolak ke depan. Belang, tenaga pukulan kedua pihak saling bentur dan menerbitkan getaran keras. Pengji terhuyung-huyung beberapa tindak karena dorongan Ki Tiang Hang itu. Dalam keadaan pikiran kacau tadi, ia tidak sempat menahan tenaga pukulan Alcu Yung, kalau tidak didorong Ki Tiang Hang tentu ia akan terluka parah. Alcu Yung mengeluarkan tenaga liong siang keng tingkat ke delapan, Ki Tiang Hang hanya menggunakan sebelah tangan, ia tergetar mundur setindak. Hektometer, kiranya Ki Tai Hiap yang termasur tidak lebih cuma begini saja kepandainya ejek bok him-him. Belum lenyap suaranya mendadak Ki Tiang Hang membalik tubuh dan kedua tangan menghantam sekaligus. Dada Alcu Yung serupa kena digodam, sekali lompat ia berjumpalitan ke sana. Lari ke mana bentak Ki Tiang Hang dari segera membayanginya dan menyerang lagi. Gerak tubuh Alcu Yung aneh sekali, mendadak ia terjungkir dengan kepala di bawah dan kaki di atas, lengannya mendadak serupa beberapa inci lebih panjang dan mencengkeram bagian yang tak terduga oleh Ki Tiang Hang. Kiranya ia mahir ilmu yoga, otot dagingnya dapat mulur mengkeret sesukanya. Caranya berjungkir dengan kepala di bawah dan kaki di atas justru merupakan kepandain dasar yoga. Namun Ki Tiang Hang tidak heran akan kelakuan lawan, ia tetap mematahkan serangan Alcu Yung yang aneh itu. Malahan ketika lawan melompat bangun lagi, segera ia serang lagi untuk ketiga kalinya. Lue Kang Ki Tiang Hang memang sudah mencapai tingkatan sempurna, betapa tenaga sakti Leong Siang Kang tingkat kedelapan Alcu Yung tidak mampu melawannya. Hanya sebentar saja Alcu sudah mandi keringat dengan napas. Megap-megap serta berulang menyurut mundur. Bok Him Him melihat gelagat tidak enak, segera ia turun tangan. Sekali mengeraskan lengan bajunya, dua rangkum asap segera terpancar ke arah Ki Tiang Hang dan Ling Peng Ji. Alcu Yung sebelumnya sudah menguluh obat penawar sehingga tidak takut akan keracunan. Bok Him Him tahu luakang Ki Tiang Hang sangat tinggi dan mungkin sukar merobohkannya, tapi Ling Peng Ji yang dia incar, ia pikir nona yang kepandainya tidak lebih tinggi daripada Nye Oyam ini bisa tersemur asap pasti akan jatuh pingsan seketika. Siapa tahu akibatnya justra terbalik daripada dugaannya, sekali tangan Ling Peng Ji bergerak, asap berbisanya seketika juga dibuyarkan malah. Hal ini bukan lantaran lewekang Ling Peng Ji terlebih liai daripada Ki Tiang Hang melainkan karena padanya kebetulan terdapat semacam jimat anti asap berbisa itu. Jimat itu adalah pengpok sintan, peluru inti es yang sakti. Peluru es ini adalah ciptaan pengcoan Tian Li dahulu dengan es kristal yang terdapat di istananya, bila mana peluru es itu meletus, seketika timbul hawa dingin yang membuyarkan asap berbisa itu sehingga Ling Peng Ji tidak gentar terhadap asap lawan. Malahan pepok sintan yang ditimpuk Ling Peng Ji itu secara tidak langsung juga membantu Ki Tiang Hang. Biarpun lewekang Ki Tiang Hang sangat tinggi, ketika menciur nasap berbisa itu, tidak urung kepalanya rada pusing juga, tapi kejadian itu cuma berlangsung waktu singkat. Begitu hawa dingin pengpok sintan menyebar, semangat Ki Tiang Hang lantas segar kembali. Perubahan kekuatan kedua pihak berbalik membuat Al-Cuyung kerepotan menghadapi pukulan Ki Tiang Hang yang dasyat. Akhirnya terdengar suara plak, Al-Cuyung terkena pukulan dan cepat putar tubuh dan kabur. Anehnya Bok Him-Hem tidak ikut lari, keruan Al-Cuyung sangat khawatir, sembari lari ia berteriak, lekas lari, Him-Hem, lekas. Tapi Him-Hem tetap berdiri dalam saja bagai patung. Terpaksa Al-Cuyung mencari selamat diri sendiri lebih dulu dan tidak urus Bok Him-Hem lagi. Kiranya Lue Kang Him-Hem kurang kuat, karena pengaruh hawa maha dingin pengpok sintan, ia terbeku kaku. Pengji lantas memegangnya sambil membentak, lekas mengaku bagaimana keadaan N.I.O.Y.M. Bila kau ingin jawab senya, mungkin perlu menunggu satu jam lagi, kata Tiang Hang. Pengji tersadar, katanya, ya, rupanya di aku-aku terbeku dan tidak sanggup bicara. Silakan Paman menyadarkan di adegan lewakangmu yang hebat. Tidak, biarkan perempuan siluman itu menderita lebih lama, kata Tiang Hang. Tapi, tentu kamu ingin lekas mengetahui berita N.I.O.Y.M. Tanya Tiang Hang. Pengji, mengangguk. Namun aku tidak percaya kepada keterangan keparat tadi, ujar Tiang Hang dengan tertawa. Aku cukup kenal kepandayan anak Yam. Mungkin keempat murid utama Tian San Pai saja tidak lebih kuat daripada dia. Dengan kepandayan anak Yam, mustahil dia bisa terbunuh oleh Ogotai semudah. Itu. Baiklah, melihat kecemasanmu, bolehlah ku penuhi permintaanmu. Tapi sebelum dia menggunakan lewakangnya untuk menyadarkan bok him-him, mendadak terjadi lagi sesuatu di luar dugaan. Saat itu Al-Cuyung sedang kabur dengan cepat, ia sudah lari satu-dua li jauhnya, dari padang rumput yang hijau itu dapat melihat jelas larinya itu. Tiba-tiba muncul seorang berbaju putih mengadang jalan lari Al-Cuyung. Kejut Al-Cuyung sungguh jauh lebih hebat daripada kepergoki Tiang Hang tadi. Hektometer, bagus sekali perbuatamu, Al-Cuyung, jengek orang sebaju putih itu. Dengan suara gemetar Al-Cuyung menjawab, Ubun, Ubun Sanchu, mohon jangan. Jangan salah paham. Hanya secara kebetulan saja aku bertemu dengan istrimu, saat ini dia, dia ada kesulitan. Kedatangan Sanchu sangat kebetulan, silakan lekas-lekas. Kiranya orang berbaju putih ini adalah Pektoh Sanchu Ubunpok. Dari jauh Ubunpok sudah melihat Bok Himhem ditangkap Ling Pengji, seruan Pengji yang minta Ki Tiang Hang menyadarkan bini mudanya itu pun didengar olehnya, maka ia tidak perlu menguatirkan keselamatan Bok Himhem untuk sementara ini. Ia mendengus atas keterangan Al-Cuyung, Hektometer, memangnya kau kira telingaku sudah tuli dan matuk kubuta? Kau kira perbuatan kalian dapat mengelabiku? Hektometer, memang betul kedatanganku sangat kebetulan. Bicara sampai di sini, sebelah tangannya lantas menabas kepala Al-Cuyung. Diam-diam Al-Cuyung juga sudah siap-siaga, segera ia sambut dengan kedua tangan. Terdengarlah jeritan ngeri, tahu-tahu kepala Al-Cuyung terpukul hancur dan roboh binasa. Meski Al-Cuyung baru saja bertempur sehingga tenaganya banyak terbuang, tapi tidak ada yang menyangka juga sekali gebrak saja Ubunpok dapat membunuhnya. Melihat orang yang ngeri itu terkesiap juga Ki Tiang Hong. Dalam pada itu, hanya sekejap saja Ubunpok telah menggunakan ginkangnya yang tinggi berlari ke depan Ling Pengji. Sebelumnya Pengji sudah siap, serem tak ia menebarkan tiga butir Pengpok Sintan. Ki Tiang Hong juga tidak tinggal diam, ia membentak dengan Sai Chu Hong dan memukul dengan Tai Lik Kim Kong Ji yang dasyat. Huh, mutiara sebesar beras juga bisa memancarkan cahaya jengek Ubunpok dengan lengan baju mengebas. Baru saja Pengpok Sintan meletus dan hawa dingin belum terpancar, tahu-tahu sudah digulung ke dalam lengan baju Ubunpok. Segera Pengji merasakan angin dasyat mendampar, bok him-him yang terpegang olehnya tahu-tahu sudah dirampas oleh pek Toh Sanchu. Mendingan Ubunpok menjaga gengsi dan tidak mempersulit orang muda, kalau tidak tentu Lingpeng Ji Bi A terluka parah. Pada saat yang hampir sama sebelah tangan Ubunpok juga beradu dengan pukulan Ki Tiang Hong. Bagus bentak Ubunpok dengan tergeliat. Ki Tiang Hong sendiri menyurut mundur selangkah, namun sebelah tangan Ubunpok yang lain tetap menahan di punggung bok him-him. Dengan watak Ki Tiang Hong, sebenarnya dia tidak mau menyerang pada saat lawan tak dapat menghadapinya dengan baik. Tapi lantaran lawan sekarang adalah tokoh paling lihai dari golongan jahat, pula bebok him-him juga bukan perempuan baik-baik. Keadaan Ki Tiang Hong tendiri sebenarnya juga lebih gawat daripada Ubunpok. Jika ia tidak menyerang, sebentar bila Ubunpok sudah memulihkan kebekuan bini mudanya itu, mungkin Ki Tiang Hong sendiri akan kerepotan, umpama ia dapat lari, tentu Lingpeng Ji yang akan mencinc jadi korban. Maka sekuatnya Ki Tiang Hong mengerahkan segenap tena padalam, sekaligus ia menyerang belasan kali. Dengan tangan kiri pektoh sancu merangkul bok him-him, telapak tangan menahan di punggung bini muda itu, berturut ia mundur beberapa tindak, namun pukulan Ki Tiang Hong itu tiada satupun yang mengenai sasaran, malahan bok him-him juga tidak cedera di bawah lindungannya. Sekonyong-konyong bok him-him tertawa latah tiga kali, habis itu lantas menangis tergerung. Nyata, meski dia tidak tercederai, tapi lantaran Kerubunpok menyalurkan tenaga dalam itu harus terbagi perhatiannya untuk melayani musuh sehingga saluran lukangnya terganggu, hal ini mempengaruhi saraf bok him-him. Diam-diam Ubonpok terkejut, ia pikir bila berlarut-larut lagi pikiran him-him mungkin bisa terganggu, umpama jiwa dapat diselamatkan, mungkin pikirannya akan kurang waras. Dengan sendirinya ia tidak menginginkan bini muda kesayangan kurang waras, cepat ia lemparkan him-him sehingga kedua tangannya dapat digunakan menghantam sekaligus. Setelah keempat tangan beradu, segera Ki Tiang Hong terasa kewalahan, muka berubah merah dan tubuh agak sempoyongan. Tangan kiri Ubonpok panas seperti besi bakar, sebaliknya tangan kanan dingin seperti es, meski tidak sedingin Pengpok Sintan, tapi karena dikerahkan oleh Iwakang Ubonpok dan langsung tersalur ke tubuh Ki Tiang Hong, kelihayanya jadi lebih hebat daripada Pengpok Sintan. Kiranya kedua tangan Ubonpok yang panas dan dingin ini merupakan dua macam ilmu sakti yang dilatihnya selama 30 tahun. Tangan kiri yang panas itu disebut Hwe Yam Tu, golok api membara, dan tangan kanan adalah Hon Pengciang, pukulan es maha dingin, betapapun lawan sukar bertahan bila mana luakangnya belum sempurna. Ki Tiang Hong juga kewalahan, cuma karena luakangnya sudah cukup sempurna, maka untuk sekian lama ia masih sanggup bertahan. Dengan berdua macam ilmu sakti digunakan sekaligus, Ubonpok mengira Ki Tiang Hong dapat dibinasakannya, tak tersangka olehnya lawan masih mampu bertahan. Melihat Ki Tiang Hong ada tanda akan kalah, tentu saja Ling Pengji sangat cemas. Penji menyadari tenaga sendiri selisih sangat jauh dengan musuh, tapi keadaan mendesak, tak terpikir lagi olehnya akan keselamatan sendiri, cepat ia mengeluarkan Pengpok Han. Kong Kiam, Pedang Inti Es, Pemberian Tong Hujin, Nyonya Tong Keng Tian. Pedang mestika ini gemblengan dari Inti Es berlaksa tahun umurnya, jauh lebih liai daripada Pengpok Sintan. Begitu dia menerjang maju dan pedang diputar, seketika Ubonpok merasakan hawa dingin merasuk tulang sehingga menggigil. Sebenarnya dengan lewekangnya yang sempurna hawa dingin Pengpok Hong Kong Kiam itu sanggup ditahannya, dan tidak sampai menggigil, soalnya tenaganya telah banyak terkuras, berbareng ia pun harus menghadapi Ki Tiang Hong, mau tak mau ia merasa payah. Diam-diam Ubonpok berpikir biarpun akhirnya dapat mengalahkan lawan umpamanya, itu pun perlu makan waktu lama, sedang jiwa Hem-Hem mungkin sukar diselamatkan, diri sendiri sedikitnya juga akan jatuh sakit. Ia dapat ambil tindakan cepat, sebelum Lingpeng Ji menerjang lebih jauh, segera ia melompat mundur, gerak tubuhnya sungguh cepat sekali, ia dapat susul bok Hem-Hem yang dilemparkan tadi, segera ia angkat bini mudanya itu tentu dibawa lari secepat terbang. Lega hati Lingpeng Ji melihat musuh kabur, tanyanya, bagaimana keadaanmu, Pak Man Ki? Ki Tiang Hong mengatur pernafasan dulu. Habis itu baru menjawab, tidak beralangan, untung juga setan tua itu gentar terhadap pedang mestikamu, kalau bertarung dalam jangka panjang jelas aku yang akan celaka. Akan lebih bagus lagi jika tadi kau tawan dulu perempuan siluman itu. Al-Cuyung sudah mati, biarkan saja perempuan itu lari, kata Peng Ji. Yang kukuhatirkan justru Nona Leong. Baik, ku tahu engkau terburu ingin tahu keadaan N.I.O.Y.M., apa yang dikatakan Nona Leong tadi juga belum tentu benar, biarlah kita bembali ke sana untuk tanya lebih jelas padanya. Meski tindak tanduk Nona Leong agak aneh, tapi ku tahu hatinya cukup baik. Sekali ini ikut tertimpa malang demi membela N.I.O.Y.M., sebentar ku harap paman harus berusaha membelanya. Ya, ku tahu, jangan khawatir, kata Tiang Hong. Menurut pandapatku, Ting Tiaumin juga karena rasa gusar seketika saja dan takkan membuat susah padanya. Jika Ling Peng Ji sangat mengkhawatirkan keselamatan N.I.O.Y.M., tak diketahuinya anak muda itu justru dalam perjalanan di belakangnya. Waktu N.I.O.Y.M. mendengar suara seruling gelagah, cepat ia menyusul kemari. Ia tidak sempat bertemu dengan Ling Peng Ji, tapi kepergok pektohsan cu. Saat itu upun pok berlari cepat hendak puking ke pektohsan dengan mengempit bini muda kesayangannya itu, sebelah tangan yang mengempit bok himhem itu tetap menahan di punggungnya dengan bantuan iwekang untuk melancarkan darah dan mengusir hawa dingin baginya. Ketika mendadak N.I.O.Y.M. melihat orang tua ini berlari datang dengan mengempit bok himhem, ia terkejut dan bergirang. Ia tidak kenal pektohsan cu, disangkanya bok himhem ditawan orang tua ini. Ia pikir jika orang tidak gentar terhadap kawanan siluman pektohsan, malahan sanggup menawan. Perempuan siluman ini, tentu orang tua ini juga tokoh kalangan pendekar, bisa jadi sahabat salah seorang paman gurunya. Segera N.I.O.Y.M. berteriak, silakan ciampu berhenti sebentar, caihai anak murid Tongkeng Tian, pejabat ketua Tian San Pai yang lalu, ki tai hiap ki tiang hang adalah ayah hangkatku. Hektometer, jadi kamu ini N.I.O.Y.M. jengek ubon pok sambil menghentikan langkahnya. Betul, tecu inilah N.I.O.Y.M., sahut N.I.O.Y.M. dengan girang. Kau tahu siapa aku? Maaf cahihat tidak tahu de'a justru ingin tahu siapa ciampu yang mulia. Namun ku kenal perempuan siluman ini. Kau tahu apa tentang dia ini? Tanya ubon pok. Kutahu dia adalah bini muda mahluk tua aneh pektohsan itu, jawab N.I.O.Y.M. Terus terang, memang hendak ku cari dia. Ubon pok meliriknya sekejap dan menjengek pula, untuk apa kau cari dia? Ku ingin minta sesuatu barang padanya tutur N.I.O.Y.M. Sebenarnya ia hendak menjelaskan yang dimaksud adalah surat pengakuan dosa Chiok Jing Chuan itu, tapi Chiok Jing Chuan dikenal sebagai putra Chiok Tian Hing, tokoh Tian San Pai, disangkanya Ubon pok juga tokoh kalangan pendekar, bila mana minta penjelasan urusan ini tentu bisa berteletele, sebab itulah ia bertutur secara samar-samar. Mendadak Ubon pok menjadi gusar, bentaknya kurang ajar. Ayah angkatmu saja tidak mampu melawan diriku, tapi kau berani main gila padaku. Hektometer, harus ku cabut nyawamu. Sembari bicara serangan lantas dilancarkan, langsung ia hantam kepala N.I.O.Y.M. Bek Toh San Chu menggunakan tangan kanan yang kuat dan panas, seketika N.I.O.Y.M. merasakan tubuh seperti di kakar meski belum terkena pukulan lawan, napas pun terasa sesak. Keruan N.I.O.Y.M. terkejut, baru sekarang ia tahu salah sangka, orang jahat dikiranya orang baik. Untung kepandainya juga sudah mencapai tingkatan yang cukup sempurna, meski terkejut tidak menjadi bingung, cepat ia menggeser ke samping dan segera balas menghantam dengan si M.I.C. yang hoat yang lihai. Melihat anak muda itu tidak lemah, Ubun Pok menjadi gusar, bentaknya, kau sendiri yang cari mampus, rasakan pukulanku ini. Berbareng ia hantam dengan dua tangan sekaligus. N.I.O.Y.M. berteriak, tubuh mencelat beberapa tombak jauhnya serupa layangan putus. Pada saat yang sama, mendadak Bok Himhem juga menjerit dan sempoyongan hendak roboh. Kiranya N.I.O.Y.M. sekaligus juga telah mengeluarkan dua macam kungfu andalannya, telapak tangan kanan menggunakan si M.I.C. yang hoat yang lunak untuk melawan pukulan dasyat pek, toh san cu seding tangan kiri menggunakan kim lyong choa, ilmu cengkeram naga, kungfu ajaran lyong cek leng, ayah lio ok leng cu, untuk mencengkeram dari jauh. Meski Bok Himhem berada di bawah lindungan ubun pok, tidak urung bajunya terobek oleh cengkeraman N.I.O.Y.M. itu. Waktu N.I.O.Y.M. berdiri tegak kembali, terasa darah bergolak dalam rongga dada, tubuh panas serupa dipanggang, sebagian tubuh lain justru kedinginan seperti jatuh ke dalam liang es, serangan hawa panas dingin membuatnya sukar bernapas, keruan ia sangat terkejut. Ia tidak tahu ubun pok juga tidak kurang kejutnya ketika melihat N.I.O.Y.M. tidak keroboh, sebaliknya baju bini mudanya malah terobek oleh cengkeraman dari jauh itu. Kalau melulu bicara soal kekuatan, sebenarnya N.I.O.Y.M. tidak mungkin sanggup melawan kedua macam ilmusak di pelatuh santu itu. Soalnya ubun pok tadi sudah bertempur sengit melawan Ki Tiang Hong di Iamping harus menyalurkan tenaga murni ke tubuh bini mudanya, sisa tenaganya sudah tidak ada separuh lagi. N.I.O.Y.M. tidak mau kalah, segera ia lolos pedang dan siap tempur pula. Hal ini ternyata dapat membuat gentar lawan sehingga pelatuh santu tidak berani menyerang lagi. Maklumlah, pada waktu mulai bertempur tadi tenaga ubun pok tinggal separuh daripada biasanya, kini sisa tenaganya tidak lebih daripada tiga bagian saja, dengan sendirinya ia tidak berani membuang tenaga lagi. Anak kurang ajar, biarlah jiwamu kuampuni hari ini, balau berani boleh coba mencariku kepektusan, setelah memberi beberapa kata basa-basi, lalu ia angkat bok him-hem dan dibawa lari, hanya sekejap saja sudah menghilang di kejauhan. Diam-diam N.I.O.Y.M. bersyukur, teringat olehnya iblis tua ini mengatakan ayah angkatnya telah dicederainya, entah benar atau dusta, ia pikir harus lekas mencari seng ayah angkat. Sementara itu sudah sekian lama ubun pok membawa lari bok him-hem dari telapak tangan dapat dirasakan napas him-hem sudah mulai pulih maka dilepaskannya turun. Di bawah tatapan ubun pok, air matuh him-hem hampir menitik. Hektometer, bagus sekali perbuatanmu, hanya membuat malu saja, pakai berlagak hendak menangis segala jengek ubun pok. Padahal antara Alcu dan aku juga tidak terjadi apa-apa, ucap him-hem dengan tersendat. Salahku tidak pikir menghindari prasangka orang. Waktu ia menemukan jejak Xiaoye Auli itu, ternyata Xiaoye Auli itu sudah jatuh dalam cengkeraman orang Tian San Pai, maka ia minta bantuanku untuk merampas Xiaoye Auli itu. Mengapa yang kulihat tadi hanya Ki Tiang Hang dan tidak terdapat Xiaoye Auli itu kata ubun pok. Xiaoye Auli itu sudah dibawa pergi oleh Ting Tiaumin, jika engkau tidak percaya, boleh silakan kau kejar ke sana, bisa jadi dapat menyusul mereka. Hektometer, sengajakah suruhku pergi agar kamu dapat memikat pemuda lain lagi, jengek ubun pok. Akhirnya bok him-hem menangis, ratapnya, Oh, tuanku, engkau lah yang mengangkat diriku dari pecomberan, jiwaku juga diselamatkan olehmu, masa aku mengkhianatimu. Jika engkau tidak percaya kepadaku, boleh kau bunuh saja diriku. Lunak juga hati ubun pok oleh air metu bok him-hem, katanya, Baiklah, tohal cuyung sudah kubinasakan, umpama dusta keteranganmu juga tidak perlu kusut lagi. Nah, lekas usap air metu mu, jangan menangis lagi. Segera bok him-hem berhenti menangis, katanya, Terima basi atas budi kebaikan loyaku, betapapun hamba pasti akan membalas kebaikanmu dan tidak berani timbul pikiran busuk terhadapmu. Tidak perlu kau gunakan kata-kata manis terhadapku, ucapu bun pok. Sekarang ingin ku tanya titik suatu urusan padamu. Apa yang loyaku ingin tahu tanya hem-hem? Alcuyung sudah mampus, urusanmu dengan dia tidak perlu ku pikir lagi, cuma titik. Cuma apa tanya hem-hem? Ada hubungan apa antara nyeoyam denganmu? Tanya u bun pok dengan dingin. Ai, kenapa loyaku bicara demikian, seru hem-hem. Tampaknya rasa curiga loyaku teramat besar. Memangnya berapa usia nyeoyam, aku kan pantas menjadi ibunya? Air muka u bun pok tambah dingin, katanya, memangnya kau kira aku tidak tahu selama ini kau suka memikat anak muda. Jika benar antara kalian tidak ada sesuatu urusan, mengapa ada menyusulmu kata u bun pok? Barang apa pula yang dia inginkan darimu? Tergerak hati hem-hem, pikirnya, tua bangka ini telah mengetahui hubunganku dengan Alcuyung, meski sekarang dia tidak tega membunuhku, namun kasih sayangnya padaku. Jelas takkan pulih kembali seperti semula. Setiba di rumah mungkin juga kedudukanku akan banyak merosot dalam pandangan orang. Sekarang Alcu sudah mati, biarlah ku ambil hatinya dengan menyerahkan surat pengakuan dosa Chiok Jing Chuan itu, karena jasaku ini mungkin gak akan mengampuni kesalahanku. Setelah ambil keputusan, him-hem menengadah dan tertawa, katanya, ku kira ada apa, kiranya engkau salah paham terhadap urusan ini. Hihi, sungguh lucu. Lucu apa? Tanya Ubonpok dengan menarik muka. Memang betul, padaku memang ada sesuatu barang yang sangat diincar Nyeoyam, tutur him-hem. Bukan saja Nyeoyam mengincar, bahkan Alcuyung, dan orang Tian San Pai sama menghendakinya. Tidak ku berikan kepada Alcuyung, juga tidak gentar menghadapi risiko akan dikejar orang Tian San Pai. Selama ini ku simpan barang itu, tujuanku justru hendak ku bawa pulang untuk dipersembahkan kepada orang yang ku cintai. Loyacu tidak memahami maksudku, sebaliknya marah padaku. Ai, sungguh aku menyesal dan berduka. Ubonpok menjadi sangsi, katanya, sekian banyak kau bicara, sesungguhnya barang apa yang dimaksud? Sepucuk surat pengakuan dosa, tutur him-hem. Ubonpok melengak, surat pengakuan dosa? Siapa yang mengaku dosa? Dosa apa yang diakui? Surat pengakuan desa Ciyok Jing Chuan, tutur him-hem pula. Ciyok Jing Chuan itu siapa? Tanya Ubonpok. Loyacu tidak tahu Ciyok Jing Chuan, kalau Ciyok Tianhing tentu tahu bukan. Maksudmu Ciyok Tianhing dari Tian San yang baru saja diangkat menjadi sesepuh itu? Betul, Ciyok Tianhing yang merupakan orang pertama dari keempat murid utama Tian San Pai, kedudukannya dalam Tian San Pai sekarang hanya di bawah pejabat ketua yang baru Tongkah Goan, Ciyok Jing Chuan adalah putranya. Surat pengakuan dosa apa yang dibuat Ciyok Jing Chuan boleh silakan kau baka sendiri. Ubonpok menerima surat itu dan dibaca dengan teliti, ia menjadi girang, katanya, aha, bagus, sungguh bagus. Tak tersangka seorang sesepuh Tian San Pai seperti Ciyok Tianhing dapat mengeluarkan seorang anak berkelakuan busuk seperti itu kebetulan yang hendak diperkosanya justru Siowye Auli itu. Dengan memegang surat ini, Masa Loyacu tak dapat menundukan Ciyok Tianhing kata Him-Him. Dalam keadaan demikian, selain dapat Loyacu suruh dia menyerah Ban Siowye Auli padamu, Tian San Pai tentu juga akan tergenggam olehmu. Ciyok Tianhing kan bukan ketuanya, untuk menggenggam Tian San Pai mungkin tidak gampang, kata Ubonpok dengan tertawa. Cuma, untuk mengacau perselisihan antara Tian San Pai dengan pihak kerajaan akan sangat mungkin tercapai. Bila Loyacu dapat membantu kerajaan, jasamu tentu tidak kecil, kata Him-Him. Bukan tujuanku ingin mencari kedudukan dan nama, tapi bila dapatku berikan sumbangan ini kepada Ogotai, tentu dia akan memberi balas jasa juga kepada kita. Betul, jika Ogotai mendukung pihak kita, tentu pek tohsan kita juga dapat merajai dunia persilatan, maju lagi selangkah. Dapatkah kita berebut pimpinan Bulim dengan Siolin Pai dan Butong Pai, tukas Him-Bim dengan senang. Ubonpok terbahak, ia sengaja tanya, tadi kau bilang surat ini hendak kau persembahkan kepada orang yang kau sayangi, memangnya siapa, kan belum kau jelaskan. Ai, loyacu ini, sudah tahu sengaja tanya jagi, ucap Him-Him dengan ilmen. Siapa lagi yang kau maksudkan kalau bukan loyacu sendiri? Ya, sudah, ucap Ubonpok sambil merangkul bot Him-Him. Kamu memang jantung hatiku dan istriku yang baik. Tapi hamba tidak punya rejeki sebesar itu, kan masih ada Toanio, istri tua, dan Jinio, istri kedua, di atasku, kata Him-Him menyesal. Nanti akan ku ceraikan Toanio dan ku angkat dirimu sebagai istri pertama, kata Ubonpok tertawa. Mari lekas kita pulang, apakah kamu sudah dapat berjalan? Him-Him menjawab, rasanya sudah dapat berjalan. Tidak jauh mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda dari depan, ternyata seorang perwira. Ai, kiranya Ubon Sancu, angin apakah yang membawamu ke sini seru perwira itu sambil melompat turun demi mengenali pektoh Sancu. Eh, Bok Sam Nio, kebetulan aku hendak mencari dirimu, mengapa titik? Tanda petik. Sampai di sini agaknya dirasakan ada yang perlu dihindari, maka segera ia putar haluan dan menyambung, tak tersangka bertemu dengan kalian di sini, sungguh kebetulan sekali. Ubon Pock kenal perwira ini adalah wakil Ting Hian Bu yang memimpin pasukan tentara Bo Anjing menggempur Sing Kiang, yaitu Bu Ek. Guru Bu Ek adalah Tiong Bu Yong, bekas murid Kai Pang yang memberontak, Tiong Bu Yang ada hubungan baik dengan Ubon Pock, kalau dihitung sebenarnya masih terhitung angkatan tua Ubon Pock. Maka Ubon Pock menjadi curiga oleh ucapan Bu Ek, katanya, Bu Tai Jin, kabarnya kalian sedang bersiap-siap menyerbu lo dan, mengapa engkau berada di sini sendirian dan hendak mencari him-him? Memangnya ada urusan penting apa? Aku diperintahkan komandan kami untuk minta sesuatu barang kepada Sam Nio, jawab Bu Ek. Barang apa? tanya Ubon Pock. Bu Ek memandang Bok him-him sekejap, tampak nefas seperti kuatirkan sesuatu. Dengan serius Ubon Pock berkata, aku dan him-him kan suami istri, ada urusan apa boleh katakan saja. Ah, sebagai suami kan pantas jika ku minta persetujuan Sam Chu, maka tadiku katakan sangat kebetulan, kata Bu Ek. Barang yang kemaksud adalah sepucuk surat pengakuan dosa Chiok Jin Choan, apakah Sam Nio belum bicara denganmu? Ya, sudah, kata Ubon Pock. Tapi dari mana kalian mengetahui surat pengakuan dosa itu berada padanya? Selain itu, jika kalian sudah tahu sebelumnya, mengapa baru sekarang kalian minta padanya? Bu Ek ragu sejenak, katanya kemudian, Sam Chu, apakah engkau sanksi akan perintah palsu komandanku? Bukanku sanksi padamu, tapi perlu ku tahu seluk-beluk urusan ini baru dapat memberi keputusan. Wah, ini, ini Bu Ek tergegap. Memangnya ada hal yang tidak enak kau katakan, kan tanya Ubon Pock kurang senang. Oh, titik tidak, cuma agak panjang jika ku ceritakan urusan ini. Kan tiada urusan lainnya, apa alangannya kau katakan saja, ucap Ubon Pock. Asal urusannya jelas ku ketahui sudah cukup bagiku, maka tidak perlu kau sanksi. Baiklah, akan ku ceritakan sejelasnya, ucap. Bu Ek. Pada waktu Bu Ek bicara, hati Bok Himhem berdetak keras, kuatir bila Bu Ek menceritakan hubungan gelapnya dengan Al Cuyung. Ubon Pock sendiri juga tidak enak hati, sebab apapun juga perbuatan Bok Himhem itu menyangkut nama baik keluarganya, bila yang diceritakan Bu Ek itu menyangkut perbuatan bini mudanya, lalu ke mana mukanya akan ditaruh. Karena perasangka ini, tanpa terasa timbul maksudnya untuk membunuh, untuk menjaga gengsi hanya ada dua jalan dapat ditempuhnya, yaitu Bu Ek dibunuhnya untuk menghilangkan saksi hidup atau perempuan hina ini yang dibinasakan untuk mempertahankan kehormatanku. Tapi sekarang tenagaku cuma tersisa tiga bagian saja, entah dapat membunuh Bu Ek atau tidak, untuk membereskan perempuan hina ini sih tidak susah, hanya terasa agak sayang saja. Begitulah dengan ringkas Bu Ek bercerita tentang munculnya surat pengakuan dosa itu dan kira bagaimana mereka mendapat kabar hal ini, lalu ia menambahkan, hari itu Al Cuyung telah menjelaskan rencananya kepada Tuan Kiam Jing, lantaran dia tidak sempat pulang untuk lapor kepada komandan, maka dia minta perantaraan Tuan Kiam Jing untuk menceneruskan gagasannya itu dan minta izin komandan supaya dia boleh bertindak dengan bebas. Nanti dulu, kata Ubun Pog, laporan apa yang dia minta diteruskan oleh Tuan Kiam Jing. Waktu itu Xiaoye Auli Leong Leng Chu baru kabur belum terlalu lama, kami juga tahu Xiaoye Auli itu adalah musuh San Chu, kata Bu Ek. Betul, berita kalian ternyata cukup cepat. Jika begitu, lalu ada kehendak Al Cuyung, coba ceritakan lagi. Al Cuyung minta komandan memperbulahkan dia bergabung dengan Nyonyamu untuk memburu Xiaoye Auli itu, sambung Bu Ek. Hati Bok Himhem merasa lega oleh keterangan ini, pikirnya, syukur ceritanya cocok dengan keteranganku kepada si tua tadi. Em, tampaknya dia juga tidak berani membongkar rahasia pribadiku. Bu Ek merandek sejenak, seperti teringat suatu urusan, tiba-tiba ia berkata pula, Eh, ya, kemana perginya Al Cuyung, mengapa tidak kelihatan? Dia sudah terbunuh oleh orang Tian San Pai, kata Ubun Pog dengan dingin. Ia sengaja berdusta, tujuannya supaya rahasia keluarganya yang busuk itu tidak tersiar. Tentu saja Bok Himhem tambah lega oleh ujuan Ubun Pog itu. Ah, jika begitu, ternyata cocok juga dengan dugaan komandan, kata Bu Ek. Tentang Nyonyamu mendapatkan. Surat pengakuan dosa ini, hal ini juga sudah dilaporkan Al Cuyung kepada komandan melalui Tuan Kiam Jing. Demi mengetahui surat itu sangat berguna bagi kami, maka komandan ingin minta surat ini. Mengingat urusan ini sangat penting, maka komandan memberi pesan harus dilaksanakan dengan hati-hati. Haha, kiranya kami bicara dengan tergegap tadi adalah karena khawatir kami membocorkan rahasia kalian ini. Tanya Ubun Pog dengan tergelak. Ia sangka dugaannya tidak salah, maka rasa was-wasnya seketika lenyap sebagian besar. Meski komandan sudah mengetahui Al Cuyung bermaksud menggunakan surat pengakuan dosa itu untuk memeras Cio Ktian Hing, tapi dia juga anggap kira demikian terlalu gegabah maka aku disuruh menyusulnya pulang, kata Bu Ek pula. Berbareng itu komandan menyuruhku minta surat pengakuan dosa itu, kata komandan, apa imbalan yang Sanchu kehendaki pasti akan dilaporkan komandan kepada Seri Baginda. Hah, kiranya kalian ingin menarik keuntungan enak dalam urusan ini, kata Ubun Pog dengan tertawa. Kutahu hubungan Ocong Kuan dengan Sanchu cukup perat, dengan sendirinya Sanchu juga dapat memberi surat itu kepada Ocong Kuan kami. Tapi akhirnya Ocong Kuan pasti juga akan menyerahkan surat itu kepada komandan kami untuk diurus lebih lanjut. Maka kukira lebih baik Sanchu serahkan surat itu untuk kubawa pulang, selain Sanchu tidak perlu menempuh perjalanan jauh, sekaligus juga mengikat hubungan baik. Kan sama saja surat itu diserahkan kepada Ocong Kuan atau komandan kami. Tapi masih ada satu hal yang lupa kau katakan, tukas Ubun Pog dengan tertawa. Bila mana dapat kau laksanakan? Tugas dengan baik bagi komandanmu, kan kamu juga berjasa. Haha, bicara terus terang memang aku pun ingin membonceng sedikit jasa, ujar Bu Ek dengan terbahak, maka mohon Sanchu mengingat hubungan baikmu dengan guruku dahulu, sudilah memberi sedikit kebaikan padaku. Anak telinga Ubun Pog tergetar sakit oleh suara tertawa Bu Ek, ia terkesiap, pikirnya, rupanya dia sudah berhasil menyakinkan lewekang tinggi, pantas berani pamer di depanku. Ia habis kecundang, maka rasa curiganya juga tambah besar, pikirnya pula, jangan jargan dia tahu tenagaku banyak terganggu, maka bukan cuma ingin pamer saja, malahan sengaja hendak menggertak diriku, kalau minta secara halus tidak dapat mungkin akan memakai kekerasan. Lantas surat pengakuan dosa ini harusku berikan atau tidak? Sudah 7-8 tahun Ubun Pog tidak bertemu dengan Bu Ek, maka yang menarik perhatiannya adalah lewekang Bu Ek yang lihaai itu sebaliknya yang mengherankan Bok Him Him. Justru suara tertawa Bu Ek yang aneh itu, lamat-lamat dirasakannya ada sesuatu yang tidak beres. Lapikir suara tertawa Bu Ek biasanya mengilukan serupa benda logam yang digosok dan sangat menusuk telinga, mengapa sekarang berubah melengking tajam dan menggepar sukma. Meski anak telinga serasa pekat, tapi suaranya tidak terlalu menusuk. Namun dari depan ia tidak melihat sesuatu perubahan atas diri Bu Ek, meski merasa sanksi namun Him Him tetap tidak berani memastikan Bu Ek ini palsu. Apalagi cirinya tergenggam di tangan Bu Ek, dengan sendirinya ia tidak berani cari perkara, malahan ia ikut memujuk agar U Bon Pok mau menyerahkan surat pengakuan dosa yang diminta. U Bon Pok merasa ragu, setelah dipertimbangkan lagi sejenak, akhirnya ia keluarkan juga surat pengakuan dosa Chiok Jing Chuan itu. Menurut pertimbangannya jika surat itu ia serahkan kepada O Gotai, meski lebih besar faedahnya, tapi jelas akan menimbulkan rasa dendam Ting Tiao Yang dan Ling Hian Bu, manfaat yang diperolehnya nanti mungkin tidak cukup untuk menambal kerugian. Apalagi sekarang Bu Ek main kekerasan, dirinya juga belum tentu bisa menang. Kalau Bu Ek sudah mau bicara dengan baik akan lebih baik kuturuti kehendaknya saja untuk hubungan baik selanjutnya. Setelah ambil keputusan, U Bon Pok lantas menyerahkan surat itu, katanya dengan tertawa, haha, jika kau datang kemari untuk minta barang ini, umpama tidak ada perintah komandan kalian juga akan kupenuhi permintaanmu. Bu Ek terima surat itu, katanya. Aku terburu-buru akan pulang untuk melaporkan urusan ini, bila semuanya beres nanti kami akan berkunjung ke Pek Toh San untuk mengucapkan terima kasih kepada Sanchu. Maaf, ku pergi dulu. Habis berkata ia terus tinggal pergi, hanya sekejap saja sudah lenyap. Kembali U Bon Pok terkesiap, katanya, entah penemuan aneh apa yang dialami Bu Ek, semula ginkangnya tidak begitu tinggi, sekarang dia ternyata menguasai ginkang yang maha tinggi. Bu Him Him juga terheran-heran, belum ada sebulan dia berpisah dengan Bu Ek, bagaimana bisa ginkang Bu Ek terlebih tinggi daripada U Bon Pok, tidak mungkin terjadi dalam sebulan Bu Ek berhasil menyakinkan ginkang setinggi itu. Tapi saat ini yang diharapkannya asalkan U Bon Pok tidak mengusut kesalahannya dia sudah puas, apalagi ia juga perlu lekas pulang ke Pek Toh San untuk merawat lukanya, bila ia kemukakan rasa curiganya dan U Bon Pok mengadakan pengejaran terhadap Bu Ek dan meninggalkan dia begitu saja, kan urusan bisa runyam. Dalam pada itu Bu Ek sudah berlari cukup jauh, disitulah baru ia bergelak tertawa keras. Belum lenyap suara tertawanya, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melayang tiba. Keruan Bu Ek terkejut, disangkanya Pek Toh San Cu mengejar kemari. Tapi setelah diawasi baru diketahui orang ini bukan U Bon Pok, melainkan N.I.E. O Yam adanya. Setelah N.I.E. O Yam beradu kukulan dengan U Bon Pok, dirasakan Kung Fu Pek Toh San Cu Pek itu memang sangat liai, setengah badan N.I.E. O Yam terasa panas seperti dipanggang, tapi setengah badan lain justru kedinginan serupa kejeblos ke dalam gua es untuk menghilangkan kedua macam perasaan tak enak dalam tubuhnya. Ia perlu mengerahkan tenaga dalam untuk mengatur nafas, sampai sekian lama barulah pulih kembali. Selagi pikirannya kusut dan melanjutkan perjalanan dengan bimbang, pada saat itulah didengarnya gelak tertawa keras Bu Ek, ia merasa suara orang seperti sudah dikenalnya. Cepat ia memburu ke tempat suara tertawa itu dan dapatlah dilihatnya Bu Ek sedang terbahak-bahak sendirian di situ. Belum lama N.I.E. O Yam baru bergebrak dengan Bu Ek di Lodan, maka ia merasa kecewa dan juga terkejut melihat Bu Ek rada di sini. N.I.E. O Yam sudah kenal Kung Fu Bu Ek tidak lemah, dalam keadaan tenaga sendiri baru mulai pulih, bila harus keras lawan keras lagi mungkin sukar menandingi orang. Namun watak N.I.E. O Yam memang tidak mau kalah, ia pikir biarpun bukan tandingannya juga akan kulabrak dia. Segera ia berlari mendekat sambil membentak. Hah, tentu tidakkah sangka akan kepergu aku di sini. Nah, boleh kita coba-coba lagi, kalau bukan kamu yang mampus biarlah aku yang hidup. Selagi N.I.E. O Yam merasa heran mengapa Ginkang Bu Ek bisa mendadak bertambah setinggi ini, didengarnya Bu Ek sedang tergelak dan berkata, Haha, memang tidak salah, sungguh tidak ku sangka akan bertemu denganmu di sini. Cuma ku tahu kau mau pergi ke Tian San, aku memang sedang mencari dirimu. Girang dan kejut N.I.E. O Yam demi mengenali suara orang, serunya, hah, kiranya yang kau tiu. Bu Ek tertawa, sahutnya, Betul, aku pamantiu. Ia mengusap muka sendiri sehingga terlihatlah wajah aslinya. Kiranya Bu F.K.I.U.I. adalah samaran Kowaihoatiu. Maling sakti itu memandang N.I.E. O Yam sekejap, katanya, agaknya kamu baru saja berkelahi dengan orang, betul tidak? Ginkangmu sebenarnya dapat lari terlebih cepat, tentunya lawanmu itu sangat kuat dan sukar dilayani. Tujuh, ya memang seorang lawan tangguh yang belum pernah kulihat, hampir saja aku dilukai oleh kukulannya, tutur N.I.E. O Yam sambil menyengir. Siapakah orang itu tanya Kowaihoatiu terkejut? Seorang kakek yang tidak diketahui asal-usulnya, tutur N.I.E. O Yam. Kowaihoatiu mengangguk, katanya, ya, ku tahu, kakek itu berada bersama dengan si Luman Bok Himhem itu, betul tidak? Dari mana kau tahu? Ah, rupanya kau pun pergoki mereka, kata N.I.E. O Yam. Tadi baru saja ku pergoki mereka dan sengaja ku kerjai mereka, tutur Kowaihoatiu dengan tertawa. N.I.E. O Yam tidak sempat tanya Kero bagaimana orang mengerjai musuh, ia buru-buru ingin tahu keadaan Ayah Angkat dan Lingpengji, cepat ia tanya pula, entah siapa Iblis tua itu, tapi ia bilang Ayah Angkat pun kena dicederai olehnya, entah betul atau tidak. Paman Tio, sudahkah kau lihat Ayah Angkat dan Lingcici? Iblis tua itu tak lain bukan adalah Pek, Toh San Cu U Bun Pok, tutur Kowaihoatiu. Ah, sejak mula seharusnya ku ingat akan dia, seru N.I.E. O Yam. Pantasia bilang bila berani boleh ku cari dia di Pek Toh San, kiranya dia Pek Toh San Cu sendiri. Kamu tidak perlu gugup, meski Ayah Angkatmu tak dapat mengalahkan Pek Toh San Cu, tapi juga takkan kecundang, kata Kowaihoatiu. Dari mana kau tahu tanya N.I.E. O Yam. Bila benar Pek Toh San Cu sudah mencederai Ayah Angkatmu, tentu dia tidak perlu terburu-buru lari pulang, tutur Kowaihoatiu. Maka menurut pendapatku, agaknya dia sendiri tidak sedikit kehilangan tenaga murni, besar kemungkinan dia yang kecundang. N.I.E. O Yam merasa lega, katanya, Lingcici berada bersama Ayah Angkat, tapi entah bagaimana keadaannya. Aku tidak bertemu dengan mereka, tapi ku yakin Nona Ling pasti tidak apa-apa, sebaliknya perempuan siluman itulah yang kecundang olehnya. Mengapa bisa terjadi begitu tanya N.I.E. O Yam. Soalnya pada waktu ku pergoki Bonpok dan bini mudanya itu, wajah perempuan siluman itu kelihatan pucat kuyuh, semangat lesu, sekali pandang saja dapat ku duga dia terluka oleh hawa dingin Pek Pok Sintan, tutur Kowaihoatiu untung juga Pek Toh San Cu dibebani perempuan siluman itu sehingga banyak membuang tenaga lagi. Secara tidak langsung kau pun telah membantuku, kalau tidak tentu aku tidak berani menyerempet bahaya mengibuli mereka. Ganti rupa dan ubah wajah kan merupakan kepandayan khas Paman Tio, masa engkau khawatir diketahui mereka? Kowaihoat Tio tertawa, katanya, kamu tidak tahu, hampir saja penyamaranku diketahui perempuan siluman itu, ia juga ahli dalam bidang, ini, bila bukan lantaran pikirannya belum sadar, mungkin begitu ku muncul sudah ketahuan olehnya. Selain itu, jika tidak kulihat iblis tua itu terganggu tenaga murninya, tentu aku pun tidak berani menipu barangnya dengan Kero mengibul. Berdetak juga hati N.I.O. Yam, cepat ia tanya barang apa yang kau tipu dari dia? Mungkin barang ini juga sangat kau harapkan, sahut Kowaihoat Tio tertawa. Oh, kau tahu barang apa yang ku cari tanya N.I.O. Yam. Bukankah kedatanganmu ini hendak mencari Nona Leong? Betul, jadi Paman tahu keadaannya? Kowaihoat Tio tidak menjawab, sebaliknya tanya N.I.O. Yam, untuk apa hendak kau cari Nona Leong? Ku tahu demi untuk kepentinganku, maka ia sengaja ketiansan untuk memelah diriku, kata N.I.O. Yam. Oh, maka kau khawatir Nona Leong akan tersangkut oleh hurusanmu. Paman Tio, katanya Yam cepat, bila engkau mengetahui dia, hendaknya lekas kau katakan padaku. Sungguh aku sangat khawatir baginya. Aku tidak bertemu dengan dia, tutur Kowaihoat Tio. Cuma dari pembicaraan perempuan siluman itu dengan pelatuh Sanchu dapat ku terka sedikit beritanya, yaitu dia seperti kena ditawan oleh orang Tian San Pai. Kejut T.I.O. Yam tidak terhingga serunya, ah, ternyata betul dia mengalami sesuatu, lantas bagaimana baiknya. Di antara orang Tian San Pai, adakah yang kau ketahui siapa yang tidak senang padanya, maksudku yang suka memusuhi dia? Tidak perlu disangsikan lagi, jelas Cio Tian Hing adanya, tutur Ren Yeo Yam. Sebab ku potong lidah anaknya, tentu dia dendam merasuk tulang padaku. Dalam pandangannya Nona Leong itu adalah komplotanku, paling sedikit dianggap ikut. Mengakibatkan cacat anaknya, maka dia pasti juga tidak mau melepaskan Nona Leong begitu saja. Baik, jika begitu barang yang ku ambil ini justru sangat berguna bagimu, kata Kowai Hoat Tio dengan tertawa. Segera ia mengeluarkan surat pengakuan dosa Cio Jing Choan itu dan diserahkan kepada Nye Oyam. Meski Nye Oyam tahu adanya surat pengakuan itu, tapi tidak diketahuinya bagaimana isinya, setelah membaca, ia kejut dan girang, katanya, tak tersangka perilaku Cio Jing Choan terayat tak begitu busuk. Baik, akan ku serahkan surat ini kepada Chiang Bun Jin, pejabat ketua, ingin ku lihat kira bagaimana Cio Tianhing akan membela diri dan berbalik akan memfitnah aku melanggar peraturan perguruan. Bicara sampai di sini barulah teringat olehnya perlu tanya Kowai Hoat Tio, katanya, Paman Tio, dari mana pula kau tahu aku menghendaki barang ini sehingga perlu kau curi bagiku? Sebab apa pula engkau datang ke sini? Apalagi kalau bukan lantaran dirimu, tutur Kowai Hoat Tio dengan tertawa. Nona Leong dan bibimu dari permusuhan sudah berubah menjadi kawan, hal ini kan sudah kau ketahui. Tempo hari tanpa pamit kau tinggalkan kota raja, bibimu tahu tentu kau pergi menyusul Nona Leong, ia merasa khawatir dan membicarakan hal ini denganku. Kutahu maksudnya, maka ku katakan akan sergera menyusup ke Tian San, akan kulihat apa yang sekiranya dapat kulakukan untuk membantu kalian. Tak terduga, belum tiba di Tian San lebih dulu ku pergoki pektoh San Cu dan perempuan siluman itu, maka aku lantas menyamar sebagai boek untuk menipu barang ini. Wah, jika begitu, urusan jangan ditunda lagi, marilah kita lekas berangkat ke Tian San seru Nye Oyam Girang. Sekarang tidak perlu lagi ku ikut ke Tian San, ujar ku Wai Hoa Tio. Kau tahu aku ini cuma seorang pencuri, biasanya tidak suka bergaul dengan tokoh dari golongan ternama dan perguruan terkemuka. Ah, Paman Tio ini, biarpun engkau menyebut diri sendiri sebagai pencuri, namun dalam pandangan orang banyak, Paman Tio tetap seorang pendekar sejati, kata Nye Oyam. Mendingan kamu memuji diriku, bila ucapanmu ini kau kemukakan di depan orang Tian San Pai, tanggung ada gigi orang akan copot tertawa geli. Gigi siapa yang akan copot tertawa geli tanya Nye Oyam. Paling sedikit, Ciyok Tianhing, kata Kau Wai Hoa Tio. Hektometer, orang munatik semacam Ciyok Tianhing, untuk apa digubris, jengek Nye Oyam. Sekalipun dia tidak akan mencertawai Paman Tio, tentu juga akan ku hantam dia hingga copot giginya. Ayah angkatku dan Ting Susyok serta Kam Susyok tentu memandang Paman Tio sebagai kawan sendiri. Kau tahu tabiatku, ucap Kau Wai Hoa Tio dengan serius. Aku sudah terbiasa hidup bahas, hanya suka bergaul dengan orang yang sepaham denganku. Betul, orang Tian San Pai kebanyakan memang ksatria sejati dan lelaki tulen, tidak munafik serupa Ciyok Tianhing, namun aku justru tidak suka bergaul dengan mereka. Sekarang kamu memegang surat pengakuan dosa ini, ku kira tidak perlu lagi bantuanku, lalu untuk apa aku ikut pergi ke Tian San. Yang benar, bibimu mungkin sedang rusak karena urusanmu, maka lebih baik ku pulang saja untuk menyampaikan kabar kepadanya agar dia tidak selalu dirundung rasa khawatir. Karena ucapan orang ini, N.Y.O. Yam tidak memaksanya lagi. Segera ia meneruskan perjalanan ke Tian San. Saat itu Pek Toh San Chu juga sedang melanjutkan perjalanan cepat, sesudah pulang ia bermaksud mengerahkan segenap kekuatannya untuk melabrak Tian San Pai. Maklumlah, watak U Bun Pok ini memang suka unggul, sejak berhasil meyakinkan dua macam kung fu tinggi Han Peng Chiang dan Huo Yam Tu, ia mengira dirinya tidak ada tandingan di kolong langit ini. Siapa tahu kepergiannya sekali ini justru hampir saja kehilangan istri muda dan mengalami kekalahan pula. Meski bertirut-turut ia bergebrak dengan Ki Tiang Hang dan N.Y.O. Yam, ia tidak kecundang tapi juga tidak menarik sesuatu keuntungan. Sedang bok himhem justru cedera ketika berada di bawah perlindungannya dan ini sama dengan menjatuhkan gengsinya. Apalagi N.Y.O. Yam tergolong anak kemarin, sedang liong lengcu juga tidak berhasil dibawa kembali, ia merasa kehilangan muka sehingga sangat gemas. Ki Tiang Hang ada hubungan erat dengan Tian San Pai, sekalipun N.Y.O. Yam diketahui sebagai murid murtad Tian San, tapi jelas belum putus hubungan sama sekali dengan Tian San Pai dan liong lengcu sekarang malahan berada di tangan pihak Tian San Pai. Ia ingin membuat perhitungan dengan Ki Tiang Hang dan N.Y.O. Yam, juga hendak merampas kembali liong lengcu, untuk itu tidak mungkin terhindar bentrok dengan pihak Tian San Pai. Begitulah sebari berjalan ia terus memikir kena semua itu, terutama Kher bagaimana akan menghimpun kekuatan dari golongan sendiri untuk mengatasi Tian San Pai. Masih ada lagi satu orang, meski kalau diurutkan tidak terhitung musuh, tapi bila teringat kepadanya, Ubun Pok juga gemas tidak kepalang, bahkan rasa bencinya terhadap orang ini tidak dibawah gemasnya terhadap Ki Tiang Hang dan N.Y.O. Yam. Orang yang sangat dibencinya ini tidak perlu dijelasban lagi adalah Bu Ek. Ia benci kepada Bu Ek karena tidak pantas mengambil surat pengakuan dosa itu pada saat dia tidak berdaya. Saking tidak tahan ia berkata kepada Hem Hem, Mendingan aku terjungkal di tangan orang Tian San Pai, tapi bocah Sibu juga berani menggilah padaku, sungguh celaka. Tindakan apa yang akan diambil Ubun Pok untuk menuntut balas kepada pihak Tian San Pai? Kher bagaimana N.Y.O. Yam akan menghadapi peradilan di depan ketua Tian San Pai dan apa yang akan dilakukannya dengan surat pengakuan dosa Chiok Jing Choan yang dipegangnya itu?